Aksi damai pendukung dan pemilih pasangan Pratung Gibralt tersebut rencananya akan digelar pada hari Jumat Targal 19 April 2020, pukul 14. Aksi damai tersebut digelar untuk meresokkan menarik pendukung, penghinaan, badai jahat yang juga akan memilih pasangan Pratung Gibralt. Saya akan katakan 96.000 orang yang melaksanakan hatinya untuk memilih pasangan Pratung Gibralt karena disuap dengan bantuan sosial. Kedua, sejujurnya kami dintin kampanye masyarakat Pratung Gibralt. Selama ini, selama proses sidang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, ini saat oleh para pendukung dan pemilik Pratung Gibralt yang merasa direcetera untuk merespon, menikapi terbagi pendukungan tersebut untuk menggalak aksi masyarakat. Namun, kami senantiasa menunjukkan suasana dan dihimbau pada seluruh pendukung dan pemilik pasangan Pratung Gibralt untuk taat kepada posis hukum dan posis hukum dan berlangsung tanpa tekanan berada masyarakat. Ketiga, kami merekankan bahwa jumlah suara 96,2 juta yang diraih oleh pasangan Pratung Gibralt dicapai dengan cara-cara yang diperlukan. Kami melalui kehidupan dan pelecehan serta hinaan bahwa kemenangan pasangan Pratung Gibralt karena intervensi bantuan sosial dan sejujurnya. Ketiga, dalam konteks ini kami juga mengajak mengajak seluruh pendukung dan pemilik pasangan Pratung Gibralt untuk mengajak seluruh pendukung untuk mengajak seluruh pendukung secara masa kematangan resmi. Saat ini dan besok, insya Allah kami akan mengantar sekitar 10.000 pendukung dan pemilik Pratung Gibralt yang akan mengajak seluruh pendukung. Terima kasih telah menonton!